Pemirsa Deklarasi Gerakan Jaga Pemilu dikelar hari ini. Deklarasi didukung oleh banyak tokoh, diantaranya pakar hukum, aktivis anti korupsi, dan puluhan tokoh lintas bidang keilmuan. Gerakan Jaga Pemilu lahir dari semangat untuk memastikan pemilu 2024 berlangsung secara bermartabat dan berintegritas. Harapannya agar hasil pemilu dan pemerintahan terpilih memiliki legitimasi politik secara tak terbantahkan. Gerakan Jaga Pemilu juga merupakan inisiatif terbuka bagi warga negara yang ingin proses tahapan pemilu berlangsung secara demokratis, jujur, adil, dan damai. Gerakan ini menghimpun segenap relawan dengan menggunakan teknologi digital berupa platform pemantauan yang menjamin validitas dan kredibilitas data yang terkumpul. Pendukung Gerakan Jaga Pemilu terdiri dari berbagai komponen masyarakat seperti akademisi, mahasiswa, seniman, dan budayawan, Komunitas Sektoral, Asosiasi Usaha, dan Individu Warga Negara yang menyepakati nilai prinsip dan gerakan Jaga Pemilu. Merupakan babak penentuan dalam upaya memujudkan demokrasi yang sesungguhnya melalui proses pemilu demokratis yang jujur dan adil. Pemilu sebagai ajang seleksi kepemimpinan eksekutif nasional dan wakil-wakil rakyat di lembaga perwakilan yang patut dijaga dan dikawal agar menghadirkan pemimpin berkualitas, berintegritas, dan berpihak pada rakyat. Pemimpin adil dan berintegritas diharapkan bakal membuahkan kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat dan pembangunan yang lebih merata, inklusif, toleran, dan berkeadilan. Pemilu 2024 diharapkan menjadi pemilu berintegritas, di mana seluruh tahapan pemilu dilaksanakan secara demokratis, transparan, serta terbuka bagi partisipasi politik yang melibatkan seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Pemilu berintegritas didefinisikan sebagai setiap pemilu yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, atas hak pilih dan dipilih secara universal, dan kesetaraan politik sebagai mana direfleksikan dalam standar internasional, yang dilaksanakan secara profesional, tidak memihak, dan terbuka pada proses persiapan dan administrasi sesuai dengan tahapan pemilunya. Ya, seberapa mengkhawatirkannya pemilu yang akan datang, hingga banyak gerakan masyarakat untuk mengawal pemilu, untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada jurubicara TPN Ganjar Mahfud, Mas Ciko Hakim, apa kabar Mas Ciko? Apa kabar Syafa, selamat pagi. Ada juga Sekretaris Komite Eksekutif Jaga Pemilu, ada Pak Luki Jani, apa kabar Pak Luki? Kabar baik Pak Syafa, selamat sore. Baik, saya ingin ke Pak Luki terlebih dahulu. Pak Luki, apa atau bagaimana awal mula gagasan pembentukan gerakan ini hingga deklarasi siang tadi, dan menurut Anda memangnya sudah seberapa memprihatinkan situasi hukum dan politik di tanah air jelang pemilu 2024, dan seberapa mengkhawatirkan pemilu nanti? Ya, terima kasih Mbak Syafa. Jadi, kami dari Jaga Pemilu ini sebenarnya merupakan inisiatif yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil, akademisi dari kampus-kampus, kemudian juga komunitas-komunitas, serta asosiasi pengusaha yang memandang bahwa proses pemilu yang berlangsung selama lima tahun ini harus dikawal, harus dijaga, agar menjadi suatu proses yang berintegritas, yang demokratis, dan bermartabat. Dan kita bisa mengatakan bahwa di Indonesia sendiri sejarah pemantauan pemilu ini sudah berlangsung dari tahun 97, dan kemudian pada tahun 99, dan dilaksanakan setiap kali pemilu berlangsung. Dan kita ketahui pemilu 2024 ini adalah pemilu ke-6 pasca reformasi, dan ini menjadi satu titik momentum yang krusial. Jadi, pemilu 2024 adalah pemilu yang sangat penting untuk kita bisa memastikan bahwa demokrasi di Indonesia berjalan dengan lebih baik, dan pemerintahan yang terbentuk dari pemilu adalah pemerintahan yang memiliki legitimasi yang tinggi. Dan untuk itu, maka inisiatif jaga pemilu ini berupaya untuk mencegah atau menangkal kemungkinan-kemungkinan munculnya kecurangan, kemungkinan munculnya penyimpangan dan penyelewengan dalam proses pemilu. Baik yang dilakukan oleh para peserta pemilu, para kontestan, termasuk juga para penyelenggara dan aparatur pemerintah. Dan ini merupakan komitmen kami, kami ingin pemilunya bisa baik. Baik. Kalau menurut Anda, apakah saat ini sudah bermunculan potensi atau dugaan kecurangan dalam pemilu? Ya, jaga pemilu ini hadir untuk memastikan bahwa siapapun yang ingin melakukan kecurangan, yang ingin memanipulasi proses pemilu itu bisa urung niatnya. Seperti juga kita ketahui pada pemilu-pemilu yang lalu, kemunculan inisiatif untuk memantau pemilu itu bisa mencegah. Jadi, menjadi deteran efek bagi pihak-pihak yang ingin memenangkan pemilu dengan cara-cara yang curang, dengan melakukan intimidasi, dengan melakukan penyelewengan. Baik. Mas Ciko, tanggapan Anda terkait sudah bermunculan ini sejumlah gerakan untuk mengawal pemilu. Sebelumnya sudah ada Majelis Permusyawaratan Rembang, kemudian siang tadi gerakan jaga pemilu. Apakah gerakan-gerakan ini cukup signifikan untuk nantinya bisa mengontrol, kemudian mengawal jalannya pemilu 2024? Ya, kami sangat mengapresiasi gerakan-gerakan yang tumbuh secara organik dari masyarakat, khususnya untuk sama-sama menjaga pemilu ini agar menjadi pemilu yang jujur, adil, dan bersih. Jadi, apalagi kita ketahui bahwa dalam beberapa bulan terakhir ada indikasi-indikasi bahwa pemilu ini tidak akan berjalan seperti yang kita inginkan. Secara jujur kita sampaikan, semuanya dimulai dengan terjadinya gonjang-ganjing di Majelis Mahkamah Positiswi dan Majelis Kehormatan Mahkamah Positiswi. Kita melihat ada unsur-unsur intervensi di situ dan terakhir kebici sebagai pelanggaran ketika berat. Jadi, kita melihat secara sunatuloh atau hukum alamnya, biasanya satu kesalahan atau satu kecurangan, gantung tanda kutip, akan diikuti oleh kecurangan-kecurangan yang lain. Nah, khususnya untuk tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, kami sudah mengalami ada beberapa hal yang kami lihat sebagai bisa menjadi indikator bahwa ada ketidaknetralan aparat seperti penuruhanan Mbak Liho. Dan yang paling anjar, paling terakhir adalah yang sangat luar biasa, ada berkumpulnya aparat-aparat pemerintahan desa dan mendeklarasikan, mendukung salah satu pasangan calon presiden maupun wakil presiden. Dan ini sangat kami sayangkan. Dan ini dengan kasat mata. Belum lagi ya di daerah-daerah yang terjadi intimidasi terhadap berbagai elemen yang mendukung salah satu paslon. Dan ini kami sangat mengapresiasi bila ada masyarakat, gerakan-gerakan masyarakat yang merasa juga kegelisahan yang sama. Dan ini harus diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan tidak boleh ada yang takut, tidak boleh ada yang alergi karena saya yakin soal keneutralan teman-teman dari tokoh-tokoh masyarakat ini. Dan mereka memang ingin menjaga semua secara fair. Baik Mas Tiko dan Pak Luki, kita tahan dulu sejenak. Kita saksikan dulu kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Anda kembali di Ainyu Sore bersama saya Syafa Atisuryo. Dan masih bersama kami ada Pak Luki Jani, Sekretaris Komite Eksekutif Jaga Pemilu. Namun sayang sekali, Mas Ciko Hakim dari TPN Ganjar Mahfud pamit undur diri. Pak Luki, ini sejumlah bentuk kecurangan sudah dikantongi oleh ketiga paslon yang ikut dalam kontestasi pemilu tahun ini. Dan beberapa di antaranya juga sudah dilaporkan ke Bawaslu. Kalau menurut Pak Luki, bagaimana melihat posisi Bawaslu saat ini? Apakah sudah cukup kuat dan netral dalam menjalankan tugas dan fungsinya? Jika adanya misinformasi atau hoax, jadi kami sedang bergotong royong dengan teman-teman yang tergabung dalam jaga pemilu untuk mulai mengumpulkan pelaporan-pelaporan dari masyarakat dan juga dari pemantau mengenai kemungkinan potensi kecurangan. Dan kami akan kemudian melakukan verifikasi data, kita akan memfilter laporan-laporan yang masuk agar supaya kita bisa pastikan bahwa laporan yang masuk adalah laporan yang valid laporan yang benar mengenai indikasi suatu kecurangan. Lalu bagaimana Anda melihat posisi Bawaslu saat ini sebagai wasit dari penyelenggaraan pemilu dan juga untuk memeriksa dan menindak dugaan kecurangan pemilu? Halo Ya Pak Luki, lalu bagaimana Anda melihat posisi Bawaslu saat ini yang menjadi wasit dalam penyelenggaraan pemilu untuk menampung, memeriksa dan juga menindak beragam bentuk kecurangan dalam gelaran pemilu? Halo Pak Luki Halo Pak Luki Anda masih bisa mendengar suara saya Pak Luki? Baik sayang sekali, kita mengalami gangguan komunikasi dan kita akan terus mencoba menghubungi Pak Luki Jani, Sekretaris Komite Eksekutif Jaga Pemilu Halo Pak Luki Baik sambil menunggu Pak Luki Jani yang akan kita hubungi kembali untuk melanjutkan perbincangan sore hari ini ini ada informasi pemirsa terkait diduga melanggar tayangan iklan pemilu di stasiun televisi swasta karena melibatkan anak di bawah umur, salah satu calon presiden dilaporkan ke Bawaslu iklan tersebut juga diduga mencuri start masa kampanye Radar Demokrasi Indonesia melaporkan salah satu capres ke Bawaslu terkait dugaan pelanggaran pemilu melibatkan anak di bawah umur dalam iklan tersebut memperlihatkan ilustrasi anak di bawah umur yang dinarasikan untuk kesejahteraan anak nama capres juga ditampilkan pada bagian akhir iklan padahal berdasarkan ketetapan KPU masa kampanye capres dan cawapres baru akan dimulai pada 28 November mendatang pelapor membawa barang bukti iklan dan akan mengumpulkan barang bukti lainnya ya deklarasi gerakan jaga pemilu dikelar hari ini deklarasi didukung oleh banyak tokoh diantaranya dari pakar hukum aktivis anti korupsi dan dari puluhan tokoh lintas bidang keilmuan gerakan jaga pemilu lahir dari semangat untuk memastikan pemilu 2024 berlangsung secara bermartabat dan berintegritas harapannya agar hasil pemilu dan pemerintahan terpilih memiliki legitimasi politik secara tak terbantahkan gerakan jaga pemilu juga merupakan inisiatif terbuka bagi warga negara yang ingin proses tahapan pemilu berlangsung secara demokratis jujur, adil, dan damai gerakan ini menghimpun segenap relawan dengan menggunakan teknologi digital berupa platform pemantauan yang menjamin validitas dan kredibilitas data yang terkumpul pendukung gerakan jaga pemilu terdiri dari beragam komponen masyarakat seperti akademisi, mahasiswa, seniman, dan budayawan komunitas sektoral, asosiasi usaha, dan individu warga negara yang menyepakati nilai prinsip dan gerakan jaga pemilu Pemirsa, jangan kemana-mana ini sore akan kembali usai jeda bersama rekan saya, Fazila Hairunisa Halo Syafah Dan Pak Pirsa, usai jeda nanti akan ada informasi terkait kericuhan terjadi saat puluhan lapak PKL dibongkar oleh petugas Satpol PP tetaplah bersama kami selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati